Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto memberikan bonus 50 juta rupiah kepada Persitas karena berhasil mempertahankan posisi ketiga tingkat Jawa Barat dan telah mencatat sejarah karena tinggal selangkah lagi akan bermain di Liga 3 Nasional. Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengapresiasi kerja keras Persitas hingga bisa mencapai posisi yang sekarang, meski di tengah segala keterbatasan. Kalah atau menang adalah hal yang lumrah dalam pertandingan. Namun kerja keras dan motivasi penuh dalam pertandingan adalah hal penting yang harus selalu ada dalam setiap tim. Saya ingin berikan semangat dan berikan-berikan sekalian dan berdoa mudah-mudahan persintas, pulang-pelang, besok-besok Tasikmalaya Rencananya, sore nanti, selasa 3 Desember 2019, Persitas akan bermain dalam laga tandang melawan Persuwangi-Banyuwangi. Pertandingan ini merupakan lag kedua. Setelah sebelumnya, pada lag pertama di Stadion Wiradada Kota Tasikmalaya, Persitas berhasil mengalahkan Persuwangi-Banyuwangi dengan skor 1-0. Di wawancara melalui telepon, manajer Persitas, Lasuki Rahmat, mengaku optimis timnya akan kembali menang dan bisa lolos ke Liga 3 tingkat nasional. Mengingat saat ini, para pemain sedang dalam kondisi bugar dan penuh motivasi. Cukup bermain imbang atau draw, Persitas akan dinyatakan sebagai pemenang dan untuk pertama kalinya bakal bermain di tingkat nasional. Hal senada disampaikan pelatih Persitas, Enurdin. Menurutnya, saat ini para pemain Persitas sedang dalam motivasi tinggi untuk bisa menang melawan Persuwangi-Banyuwangi. Dengan adanya motivasi dari Papu Pati, mudah-mudahan pemain mempunyai semangat yang lebih tinggi dibandingkan kemarin-kemarin kita juga sempat hello dengan kondisi janji Pabu Pati setelah juara ketiga, tapi menginginkan agresi bukan sekarang sudah terrealisasi.